Sekarang kita mulai dengan array dan string ya. Nah, untuk array di sini, array itu apa yang harus dimodelkan dalam array gitu. Ketika kita membutuhkan tempat yang tidak hanya satu gitu ya, sebuah variable yang tidak hanya satu, tapi dia bisa bernilai vektor. Entah itu vektor, entah itu matriks gitu ya. Di situlah kita harus menggunakan yang namanya array. Nah, array ini dapat menyimpan data yang tidak hanya satu nilainya untuk tipe data yang sama di sebuah memori. Jadi, dengan array kita bisa menyimpan, saya bilang tadi, sebuah vektor. Ada satu kali lima value yang akan kita simpan misalnya. Atau ada dua kali lima value yang harus kita simpan. Maka kita harus panggil variable array. Variable array ini membuat kita bisa mereferensikan variable itu. Jadi, kita akan nanti dalam prosesnya gitu, kita akan mengecek, kita harus apa namanya ya, memprosesnya itu array-nya kan sudah ada, kita buat satu kali lima misalnya. Dalam prosesnya mungkin operasi matematika yang akan kita lakukan, menggunakan semua nilainya bersamaan, atau kita harus memprosesnya per elemen gitu ya. Karena kadang ada sebuah proses yang berulang-ulang, misalnya pengecekan nama siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pada sebuah kelas. Bisa jadi, kita buat array, yang besarnya adalah satu kali jumlah mahasiswa yang ada di kelas itu gitu kan. Nah, ketika pengecekan nama, berarti kan ada perulangan di sana. Nah, kita akan mengakses array-nya itu per elemen, satu per satu. Dikasih aja for sebanyak jumlah mahasiswa yang ada di kelas itu gitu. Dan tentu array yang kita buat juga harus kita perhatikan ukurannya. Nah, di sini bagaimana cara kita menggunakan array? Array ini bisa, cara untuk deklarasinya mirip sama variable biasanya. Kita jelaskan dulu data type-nya apa, terus kita inisialisasikan namanya, dan jangan lupa kita deklarasikan ukuran dari array tersebut. Contohnya di sini, ini adalah myarray dengan ukuran 10, dan dia tipe datanya adalah integer. Di sini, dalam indexing dari elemen array, itu mulainya dari elemen 0, elemen 1, elemen 2, hingga elemen 9. Nah, jadi bagaimana cara kita menaruh value, menaruh nilai di dalam elemen array tersebut? Caranya adalah dengan memanggil namanya, kasih ini, apa ini namanya, buka tutup kurung yang kotak ini, terus kita taruh indexnya di dalamnya. Berarti kalau ini nanti myarray untuk elemen ke 0, nilainya 20. Myarray elemen ke 1, nilainya 30. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengisi tidak hanya satu persatu, tidak satu persatu elemen, kita ingin mengisinya dengan, apa namanya, 5 gitu ya. Dengan 5 langsung gitu. Nah, kalau kita tulis seperti ini, dia akan menuliskan, dia akan mengisi index 0 sampai 4. Jadi, yang 5 yang pertama. Jadi, urutan dalam mengisi array itu pasti dari yang pertama. Cuma saya enggak tahu nih, kalau ini dicoba beneran, apakah akan terisi beneran? The first 5 data location-nya. Karena kadang, kalau kita ngomong umumnya, di MATLAB gitu ya, kalau kita langsung isi seperti ini, pasti error. Karena apa? Di sini tulisannya 10. Berarti kan ini satu elemen saja gitu ya. dan apa namanya, dan isinya adalah cuma 5 gitu. Kayak enggak nyambung antara size yang dipanggil dengan size yang diisikan gitu. Jadi, kita perhatikan. Nah, dalam mengisi, baiknya diperhatikan tadi, variable yang digunakan untuk menyimpan ini, ukurannya sama enggak dengan data yang akan dimasukkan. Kalau ukurannya match, maka gampang. Pasti akan tersimpan dengan benar gitu. Tapi ternyata kalau ukurannya tidak match, seperti ini misalnya, ukuran my array-nya 10, tapi data kita cuma 5, maka kita harus perhatikan bahwa yang diisi adalah 5 yang pertama. Dimulai dari mana? Dimulai dari 0, indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, sampai 4. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada lagi contoh yang ketiga? Bila my array-nya ini dideklarasikan sebagai kosong gitu, tapi isinya ada 5. Nah, ini maksudnya adalah mungkin ketika kita melakukan operasi perhitungan gitu ya, ketika kita melakukan operasi perhitungan, kita masih belum tahu data yang akan kita ambil ini berapa panjangnya. Akhirnya kita bisa inisialisasikan dia, yang penting tipe datanya adalah integer gitu ya, tapi size-nya kita kosongin. Artinya apa? Dia akan menyesuaikan dengan data yang kita punya. Jadi, kalau di sini nanti setelah kita deklarasikan my array kosong ini adalah 20, 30, 40, 50, 100, seperti ini, jadi nanti kalau sudah kita panggil my array-nya biasanya nanti dia sudah ada ukurannya. Berapa ukurannya? 5. Mulai dari mana? 0 sampai 4. Seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan loop dengan array gitu ya, nah di sini kita bisa mengakses, mengakses elemen-elemennya tadi. Mengakses setiap elemen dari array-nya itu, array, dari array-nya. karena di sini misalnya contoh yang ini integer value sama dengan 5 sama dengan sekian gitu ya, 10, 20, sampai 50, maka intinya index 0, 1, 2, 3, 4 ini nilainya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan for tadi. For ini akan memulai counter-nya dari nilai 0 sampai kurang dari 5. Berarti ya, akan ada berapa iterasi? 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Karena kurang dari 5. Nah, di sini dia akan melakukan apa di dalam for itu? Dia serial print one value in the array is berapa? Dan di sini serial print nilainya. Nah, karena ini tidak ada petiknya, berarti yang keluar adalah sebuah nilai kan, nilai integer. Value dan cara memanggil array per elemennya adalah seperti itu kan, nama variable array-nya apa, terus apa ini namanya, tutup kurung-buka kurungnya dan dituliskanlah indeksnya dari si array. Seperti itu. Maka nanti dia akan keluar one value is the array one value in the array is 10 terus di iterasi kedua dia akan 20 di iterasi ketiga 30, 40, 50 hingga akhir. Bagaimana kalau for-nya ini nanti di sini akan sama dengan misalnya. Apa yang terjadi ketika counter-nya ini kurang dari sama dengan? Berarti kan nanti ukuran iterasinya adalah 6 padahal array yang diakses adalah 5. Apakah bisa jalan program kalau seperti itu? Tentu akan terjadi error. Karena apa? Yang paling penting di array adalah kita tahu size-nya berapa sehingga kita dapat mengaksesnya sesuai dengan size-nya. jadi kadang kalau dalam program error ketika ada for dan array itu terjadi karena tidak match antara size dari array dengan operasi yang kita lakukan. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lupa jumlah dari si array? Maka kalau kita lupa kita tetap bisa mengetahui berapa ukurannya dengan menggunakan fungsi size-off. Di sini ketika kita pakai size-off dalam kurung nama variable array-nya tutup kurung maka kita akan dapatkan nilai array-nya. Maksudnya size dari array-nya tersebut. Nah, di sini size sama dengan misalnya ya kita mau buat hitung-hitungan seperti ini. Hitung-hitungan ukuran itu adalah ukuran dari array dibagi dengan ukuran integer-nya. Maka kita cara tahu ukuran my array-nya biar apa ini? Biar programnya nanti otomatis gitu ya. Kita nggak harus menuliskan size array-nya itu berdasarkan ingatan kita tapi kadang kan kita lupa ya. Jadi kita panggil aja fungsi size-off. Jadi size sama dengan size-off my array dibagi size-off integer. Seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah for counter sama dengan 0 inisialisasi awalnya dia akan bermula menghitung dari 0 counter-nya hingga counter kurang dari nilai size-nya tadi. Terus iterasinya akan bertambah counter plus-plus gitu. Nah, sehingga nanti di sini statement ini akan dilakukan sebanyak nilai dari size tadi. Ya kan? Kadang kita nuliskannya langsung gini ya dalam pemrograman langsung di sini rumusnya. Tapi kalau nanti rumusnya ternyata terlalu ribet gitu, maka sebaiknya dia diinisialisasikan saja di sini di sebelumnya. Jadi kayak tulis size sama dengan ini di atasnya for jadi nanti di for sini tinggal tulis size gitu ya agar lebih ringkas gitu. Nah, sekarang misal ada pertanyaan. What is the array my array look like in the program below? Nah, bagaimana nih modelnya kalau ada seperti ini? Di sini dituliskan bahwa integer my array ini adalah integer dengan size 3 4 Biasanya itu kalau 3 4 itu biasanya dia row koma kolom baris koma kolom Saya nggak tahu nih kalau di Arduino yang pernah pakai dia gimana? Ini harusnya adalah baris ini adalah kolom Berarti ukuran arraynya ini apa? Ukuran arraynya bagaimana berarti? 3 kali 4 gitu ya tunggu sebentar 3 kali 4 ini berarti 3 baris 4 kolom nah begitu berarti kalau ini 3 baris 4 kolom gitu ya 1 di mana? di sini dong 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 seperti itu nah ketika fornya seperti ini i adalah 0 dan dia kurang dari 3 j adalah 0 j kurang dari 4 my array i i j sama dengan 1 berarti ketika i nya sama dengan 1 j nya sama dengan oh sorry dari 0 dong 0 sama i sama dengan 0 j sama dengan 0 my array 0 0 ini sama dengan 1 di mana nilai 1 ini harus berada gitu kan ini kan mulainya dari 0 ya sorry saya tadi tuh suka mix pemerugaman ini dengan pemerugaman MATLAB gitu ya kalau di MATLAB dia mulainya dari 1 1 2 3 4 gitu kalau disini harus dari 0 jadi gak ada itu array mulainya dari 1 1 ya kalau di Arduino adalah mulainya dari 0 0 index 0 0 0 1 2 3 ini 0 1 2 seperti ini berarti kalau ini dijalankan maka dia akan ketika i sama dengan 1 oh sorry ketika i nya mulai dari 0 ya ini 1 nanti 0 2 0 3 gitu 0 4 jadi kalau ini kalau ada 4 nya 2 maka 4 mana yang akan berjalan duluan itu 4 yang pertama ya kan disini i sama dengan 0 sekarang di dalam i sama dengan 0 berarti j nya ada berapa j akan berjalan ketika i sama dengan 0 j nya akan mulai dari nilai 0 1 2 3 kemudian setelah ini 3 selesai misalnya kan karena ini syaratnya adalah j nya harus kurang dari 4 berarti kalau j sudah kurang dari 4 dia kemana dia akan keluar ke si 4 yang besar maka yang awalnya 0 ini sekarang jadi 1 maka mulai lagi 0 1 2 3 ya enggak terus keluar lagi jadi ini sekarang 2 0 1 2 3 gitu maka cara mengisi my array nya nanti bagaimana gitu kan si my array ini akan jadi seperti apa maka my array nanti ketika my array 0 0 berarti dia disini dia nilainya 1 jalannya kemana 0 1 ya enggak 0 2 0 3 baru pindah 1 0 eh salah disini ya benar 1 0 1 1 1 2 1 3 terus disini nanti 2 0 2 1 2 2 2 3 gitu kira-kiranya si perjalanan array yang ini bagaimana sih cara kita melihat sebuah ini nih sebuah coding yang ada for nya itu supaya gampang kalau saya itu pakai yang namanya excel kita di excel itu kita lihat saja disini berjalannya kan dari i sama dengan 0 berarti nanti kita buat di excel itu kolom yang merepresentasikan i setelahnya ternyata i disini adalah j variabelnya dan j berjalan juga dari 0 sampai kurang dari 4 gitu maka di kolom kedua dia dipasang lagi kolom j buat apa buat menggambarkan perubahan iterasinya nanti nah kemudian disini tinggal dituliskan statement apa yang harus dikerjakan mungkin kalau disini berarti my array ej gitu kan ya sama dengan 1 nah berarti ditulis my array ukurannya adalah 0 1 sama dengan 1 misalnya gitu my array 0 0 sama dengan 1 itu nanti ditulis jadi akhirnya kita tahu perjalanan si kode ini untuk menghasilkan untuk menghasilkan representasi yang dia inginkan itu seperti apa gitu jadi bisa dengan bantuan excel cara kita mengetahui perjalanan C4 ini kira-kira begitu untuk challenge question number 1 nah sekarang untuk challenge question number 2 kalau kita lihat ini char my array ini ya kosong terus sama dengan buka kurawalnya terus month Tuesday Wednesday Thursday Friday gitu ya dengan tanda ketik baru tutup kurung apakah ini benar atau salah gitu kalau salah apa yang harus diperbaiki kalau benar ya sudah gitu ya menurut kalian ini salah apa benar yang sudah pernah mainan Arduino coba apakah char ini bisa menyimpan data dengan tiga karakter alfabet seperti ini ada yang sudah pernah bermain dengan karakter bagaimana guys baik kalian pikirkan saja dulu ya kalian lihat nanti tipe data char ini dia bisa menyimpan apa apakah bisa tiga atau hanya satu gitu kira-kira tunya seperti itu karena jika kita nuliskan my array buka tutup kurung seperti ini kosong berarti sebenarnya kan bisa ya halo itu itu unintentionally apa intentionally itu apa mau jawab atau tidak sengaja terbuka micnya silahkan oke baik berarti intinya cluenya adalah kalian lihat charnya ini seperti apa tipe datanya dan apakah cocok bisa menyimpan suatu variable yang berisi tiga karakter seperti ini ada yang bisa langsung menjawab silahkan saya gak lihat sih gak lihat kalian oh belum pernah oh bu ikbal ikbal 048 048 sepengetahuan saya char itu hanya satu huruf saja sedangkan untuk banyak harus menggunakan string bagus benar sekali jadi seperti itu ya jadi kalau kita sesuai dengan jawaban ikbal benar char itu hanyalah karakter dimana karakter berarti intinya satu saja gitu berarti kalau seperti ini bagaimana supaya inisial hari ini bisa kita simpan ya kita simplify jangan nulis mon tapi tulis aja m ya terus satunya t kecil w yang ini mungkin t besar gitu baru ini f gitu ya karena char itu hanya bisa menyimpan satu lagi-lagi ketika kita inisialisasi sebuah variable kita kembali ke data type nya tadi perlunya nilai misalnya integer apa float nilainya nanti bilangan bulat apa bilangan yang koma-koma ya terus kalau untuk pakai huruf kira-kira huruf menyimpan huruf saja atau menyimpan sebuah kata kalau huruf harus pakai char kalau kata tidak bisa pakai char seperti itu nah ini tadi kalau kita mau menyimpan yang namanya mon cu begitu ya kata kita harus menggunakan string a string value adalah sebuah seri dari karakter yang bisa ditaruh bersama untuk membuat kata ataupun sentence kalau mau kita display gitu ya nah disini kita bisa menyimpan sebuah kata ataupun sebuah inisial gitu ya yang terdiri dari lebih dari satu huruf dengan yang namanya string bagaimana formatnya kita harus inisialisasikan dulu terus kita beri gimana tuh apa isinya gitu ya formatnya adalah tinggal kita kita inisialisasikan dulu dia sebagai apa sebagai string baru kita kasih namanya apa nama si variable tadi itu dan yaudah kita isikan nilainya nah nilainya disini karena dia string dia bukanlah angka dia akan berbentuk entah itu kalimat entah itu kata gitu ya seperti ini dan jangan lupa harus ada petiknya ketika kita membuat lebih dari satu satu alfabet seperti itu nah ini adalah contohnya kalau ini tadi formatnya ya kan nah kita inisialisasikan dia apa dia string apa nama stringnya my name apa isinya jg chan seperti itu nah ini adalah cara memanipulasi string disini dia pakai manipulasinya my name to uppercase berarti apa jadi sebuah string ini bisa kita manipulasi ini bahasanya ya yaudah bisa kita ubah-ubah sebenarnya dia mau lowercase yang kecil semua uppercase yang besar-besar semua sentence case itu kayak kalau di word gitu ya bagaimana cara mengubahnya tinggal nama stringnya dikasih dot nah gitu baru kita panggil lah library untuk mengubahnya menjadi uppercase gitu dari sini nanti outputnya akan menjadi besar-besar semua tulisan jg chan nya ini walaupun diinisialisasi tulisannya seperti ini gitu ya nah disini sebenarnya ada library yang bisa kita panggil untuk memanipulasi si string ini misal kalau ini char at n n ini nama stringnya nama variable stringnya gitu ya nama si string nanti kita akan tahu ada berapa karakter yang ada di posisi n di sebuah string nah posisi n ini mulainya dari mana tentu tadi dari 0 ya urutannya jadi char at ini adalah kita bisa tahu elemen si string itu gitu terus ini kalau compare to dia akan bernilai 0 jadi kalau kita pakai compare to terus ada termasukkan nama stringnya dia akan bernilai 0 jika string tersebut sama dengan string 2 dan akan bernilai negatif ketika string itu kurang dari string 2 dan akan bernilai positif ketika stringnya lebih dari string 2 jadi ini kayak perbandingan berapa jumlah karakter yang ada di dalam string tersebut seperti itu ya kemudian ada lagi library yang namanya concat string 1 koma string 2 nah ini maksudnya apa dia akan memotong ini nilai dari string 2 menjadi oh baik bukan memotong ya tapi menjadi menggabungkan concat string 1 dan string 2 kan awalnya yang bisa si jeki chen ini misalnya string 1 nya jeki string 2 nya chen itu awalnya di inisialisasikan dengan 2 string yang berbeda concat bisa menggabungnya menjadi 1 jeki dan chen tergantung dari urutan kita memasukkannya di sini string 1 dan string 2 berarti nanti string 1 duluan baru string 2 dan nanti outputnya ini adalah single new string value jadi nanti akan menjadi satu buah string baru yang merupakan gabungan dari string 1 dan string 2 bagaimana dengan ends with string 2 gitu ya jadi akan bernilai true kalau if the string ends with the string to value jadi akan dicek apakah string yang ini dia bagian belakangnya itu string 2 terus kalau ini ngecek apakah dia nilainya sama dengan string 2 jadi ini membantu kita melakukan pengecekan ya seperti itu dan ini adalah equals equals ignore case string 2 dia akan bernilai true jika string ini sama dengan string 2 tapi dia akan mengignore dia akan mengabaikan karakter jadi hanya yang sesuai dengan string 2 yang diambil nilainya tapi karakter lain di luar string 2 dia akan 0 jadinya returnnya akan jadi false bagaimana dengan ini kalau ini get bytes terus buff koma len copy nilai len dari string karakter into into above variable ini jadi kita mengetahui karakter yang ada di string ini berapa dan nilainya akan kita copykan berapa banyak karakter yang ada di dalam string ini ke variable above jadi ini untuk mengetahui ukuran juga tapi ukuran dari string nah kalau yang ini index of dan last index of dalam kurung file koma from gitu ya kalau yang index of ini untuk mengetahui lokasi index dari sebuah string yang dimulai dari nilai file nah ini bacaannya adalah by default it starts at index 0 or you can specify a starting location using the from parameters jadi kalau fromnya ini gak diisi dia akan memulai statement index of ini dari index 0 dari index 0 tapi kalau kita gak mau mulainya dari index 0 gitu ya kita harus kasih angka disini nilai yang kita tuju lokasi yang kita tuju seperti itu dan ini kalau yang last index of gitu dia akan memberikan kalau kita pakai statement ini dia akan memberikan hasil berupa lokasi index dimana string file ini mulai di dalam sebuah string berarti ini maksudnya gimana ya berarti bisa jadi dia ada string yang besar yang panjang gitu ya kemudian kita mau mengecek bagian dari string panjang ini gitu sehingga kita kayak mencari si string file ini di dalam string besarnya seperti itu kurang lebihnya begitu nah ini adalah library-library lain yang bisa digunakan untuk memanipulasi string ya jadi ini bahasanya disini adalah kita bisa membuat array yang berisikan karakter tapi untuk dilakukan manipulasi itu lebih gampang kalau pakai string gitu ya karena apa ketika data type-nya adalah string kita bisa gunakan library yang banyak ini buat menghitung buat ngecek nilainnya buat ngecek apakah panjang string yang kita lihat ini sama dengan string lain seperti itu tapi kalau kita pakai nya array array yang berisi beberapa karakter bisa jadi library ini tidak akan berjalan karena ini ya misalnya library start with ini isinya harus data type string walaupun kita pakai karakter yang disusun di dalam array yang mirip dengan string tapi Arduino tidak akan membacanya sebagai string karena inisialisasi awalnya adalah dia array gitu ya array karakter begitu nah disini untuk modifikasi fungsi-fungsi yang bisa digunakan ini ternyata ada length untuk tahu panjang stringnya berapa gitu ya terus ada replace ketika kita punya dua buah string tapi ada bagian-bagian kecilnya dan kita mau ganti string tersebut kita bisa ganti bagian itu dengan library replace terus reserve n ini reserve n adalah ketika memesan sebuah space dari n karakter di dalam memory sebuah string berarti apa ketika kita memasang reserve n bisa jadi misalnya stringnya awalnya itu 1 sampai 4 gitu ya 0 sampai 3 berarti kita udah reserve yang 0 ketika kita isikan dia maka string itu hanya bisa diisi untuk yang berindex 1, 2, 3 yang 0 ini karena sudah di reserve jadi isinya tidak secara otomatis terupdate tapi harus kita isikan manual seperti itu kira-kiranya terus ini starts with string akan bernilai true jika string ini dimulai dengan string 2 ini jadi kayak manipulasinya adalah ngecek gitu ya karena kadang-kadang kan kita menggunakan pemrograman itu memang untuk ngecek ngecek status gitu terus data yang kita olah itu kita cek apakah sama dengan yang ada di database gitu kan ya makanya manipulasi seperti ini sangat penting menggunakan fungsi-fungsi yang ada dan ini gampang berarti karena sudah ada library-nya tinggal kita buka kan terus kita panggil dan kita sesuaikan dengan keinginan kita nah disini terus ya kurang lebihnya seperti itu dan ini bisa di string itu bisa digunakan untuk menulis huruf kapital semua atau huruf kecil semua kita tinggal panggil to lowercase sama to uppercase bisa kita potong juga stringnya macam-macamnya seperti ini ya gimana gimana cara makanya tadi beberapa kalau yang kalau kalian lihat kalau yang nilainya ini nama library terus ada buka kurung tutup kurung berarti tinggal disematkan dengan titik jadi nama string dulu titik baru length gitu itu sudah bisa menghitung berapa banyak string disana tapi kalau yang nilainya seperti ini jadi kalau di fungsinya itu tuh harus ada variable yang dimasukkan berarti ini bisa jadi nggak pakai dot nggak pakai yang nama string dot library-nya bukan tapi dia harus yang tulisan memang misalnya variable A sama dengan replace substring 1 koma substring 2 gitu cara nulisnya tapi kalau yang seperti ini seperti ini seperti ini ini dan ini nah caranya adalah tinggal nama string dot library-nya gitu ya nah sekarang kita masuk ke function struct and unions unions union itu bawang merah nah ini kan ada kemarin yang sempat tanya tentang bisa nggak sih kita bikin dua fungsi yang berbeda jalannya ya